Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis, salam jedor JVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ngesenapan angin, ingat JVA Sodor Berjumpa lagi di ASA, Rizky Jambul Admi 1 dan Juga Admi 3 di JVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kemarin kan kita udah tes unit senapan angin bocah Predator Barakuda X Yang jarak kurang lebih 100 meter Nah ini kita kelas full CNC Kita mau tes akurasinya juga di jarak kurang lebih ini 100 meter ya teman-teman Dengan, nah ini kemarin ya ada komen Tidak full CNC kok masih pake serobong, masih pake cincin laras Nah ini kita buktikan tanpa pake serobong, tanpa pake cincin laras ya teman-teman Nah ini kita mau tes di jarak kurang lebih 100 meter Dengan coba menggunakan peluru slug ya teman-teman Yang beratnya 14 grain, oke Kita simak bareng-bareng bersama-sama ya teman-teman Nah nanti kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Sultan ini terlebih dahulu Sebelum kita bahas tentang spek dan juga harga promonya Nah untuk info pemesanan, untuk unit ini Info pemesanan langsung saja ubi nomor admin saya, admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman Pembayaran COD kalau wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jambi, terus juga Bali, Jawa Nah itu syaratnya gampang, foto KTP aja bisa Kalau gak berani foto KTP, ya dikenakan DP ya teman-teman DP nya minimal berapa mas? Minimal 300 ribu atau sampai 500 ribu ya teman-teman Tapi untuk wilayah NTT sama Maluku Nah itu memang kita tekankan DP Harus wajib DP terlebih dahulu Minimal 500 ribu Oke, seperti itu Terima kasih ya teman-teman Sebelum itu jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya Terima kasih, langsung aja kita simak video tes akurasi dari Unison Aparengin Boca Priatur Sultan berikut ini Oke teman-teman kali ini kita mau uji Ultan Nah yang kemarin ada komennya Yang full CNC kau masih pake cincin, masih pake serobong ya Nah itu Ini kita mau uji coba ya teman-teman Nah ini kita buktikan ya Tidak pake cincin, tidak pake serobong Nah ini kita tes Juga di jarak kurang lebih 100 meter Terpasang perdamnya juga teman-teman Nah ini kita menggunakan Mimis look ya Yang kemarin kayak predator barakuda yang kita tes Yang beratnya 15 grain Mantep banget Yang 14 14 grain, bukan ya 15 14 grain ya teman-teman Mantep sekali Nah ini kita tes Nah coba dilihatkan ring vindernya mas Kehidupan dulu dong apa ya Oke Nah kita lihat ya teman-teman Nah ini suasananya di kebun kayak kemarin Oke Bentar Enggak tepat Oke Oke 97 100 kurang 3 meter 3 meter Iya teman-teman Kalau yang bawah Kelihatan 100 Ya Nah itu yang atas 97 Yang penting kurang lebihnya 100 meter Ya teman-teman Nah Itu dia ya Nah ini kita tes dulu Kita lihat bersama-sama ya Nah ini tanpa sandaran yang mumpuni juga selinya ya teman-teman Pakai bipod Dan nekat Nah ini saya kelihatan apa tau gak ini Oke Langsung kita tes akurasinya ini ya teman-teman Nah kita simak Bersama-sama Oke Oke Kena Kena bawahnya itu Kena bawahnya Bentar Kameranya kita atur lagi Soalnya agak ngeblur ini Sudah Kok belum kelihatan mas Bentar mas Oke Tadi segini Dibawahnya Satu dua Maaf kalau ada ngeblur ya Untuk buah kapuknya Mudah-mudahan kelihatan kalian Oke Kena Jatuh teman-teman Mantap sekali Nah Biar gak terlalu jauh Oke Nah Jatuh tadi ya teman-teman Mantap sekali Nah Kita tambahin lagi Nah Mudah-mudahan kalian pasti kelihatan Oke Kena lagi Mantap sekali teman-teman Mudah-mudahan kelihatan ya kawan Oke Kena lagi Mantap sekali teman-teman Nah Ini sambil saya atur Kameranya ini Biar kelihatan Ini juga Terlalu Mantap sekali Baru tiga kali ya Atau dua kali Nah Sudah kebawa Angin Sudah kebawa Oke Kita tambahin lagi Mantap Kena teman-teman Oke Maaf kalau agak ngeblur teman-teman Teman-teman Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ya teman-teman Mantap sekali Itu dia pembuktian dari Unison Nah penen-teman Nah penengin bucap Predator Sultan Ternyata masih masih bisa sampai juga di jarak kurang lebih 100 meter Ya teman-teman Kita nyatakan lulus tes akurasinya Silahkan dinilai sendiri untuk akurasinya tadi ya teman-teman Mohon maaf kalau agak ngeblur tadi untuk buruk sasarannya ya teman-teman Ya ada buah kapunya yang agak ngeblur tapi kelihatan kalau ada jatuh tadi ya teman-teman Oke Terima kasih seperti itu Untuk tes akurasinya dari Unison Penengin bucap Predator Sultan ini ya teman-teman Lanjut kita bahas tentang spek dan juga harga promo dari Unison Penengin bucap Predator Sultan ini Sekian Terima kasih Oke Mantap sekali tadi tes akurasi dari Unison Penengin bucap Predator Sultan Mohon maaf kalau sasarannya agak ngeblur Tapi kelihatan ya teman-teman tadi ada barangnya yang jatuh dan juga ada Ya yang tembus dalam sampai keluar untuk isi buah kapunya ya teman-teman Kita nyatakan lulus tes akurasinya ini langsung pakai perdam dan juga setelannya teman-teman Ini setelan irit ya teman-teman bukan setelan yang setelan power yang besar ya bukan buat big game Tapi ini setelan masih irit wah ternyata masih bisa sampai jarak kurang lebih 100 meter ya teman-teman Mantap sekali kita nyatakan lulus tes akurasinya untuk Predator Sultan ini Jadi jangan ragu Jangan takut beli buat Predator Sultan ya teman-teman Udah teruji tes akurasinya Besok-besok kita tes entah yang mahamir lagi juga bisa Atau Rinjani Nanti Rinjani ada rilis yang terbaru ya teman-teman Juga nanti bisa tes sampai jarak kurang lebih 100 meter nanti ya oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk harganya bocah Predator Sultan ini kalau pengen beli unitnya aja plus bonus ya teman-teman Harganya cukup 5.100.000 rupiah saja 5.100.000 kalian udah dapat bonus tas Tali sadang, gantuan puru-puru tes, pagajin, perdam, sama SDKS Dan tentunya udah gratis songkir Ketuali di wilayah Papua, NTT, sama Maluku Kalau mau beli paket full set ini juga bisa Harganya cukup 5.800.000 rupiah saja 5.800.000 kalian udah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu ukuran 39x40 Teleskopnya bukan yang ini ya teman-teman Dan juga udah gratis songkir Ketuali di wilayah Papua, NTT, sama Maluku Kalau mau tukar teleskop yang ini pun juga bisa Nah ini Teleskop Mark atau T-Eggle Ya teman-teman ukurannya 4.16x44 Harganya cukup 700.000 rupiah saja Tapi kalau kalian pilih paket full set 5.800.000 Nah itu teleskopnya mau tukar yang T-Eggle ini Cukup tambah 400.000 Ditukar tambahkan ya teman-teman Teleskop gamunya ditukar tambahkan dengan teleskop T-Eggle ini Ukuran 4.16x44 Cukup lumayan bagus teman-teman Tadi buat ya memang Yang Kelukesahnya, kekurangannya tadi Di kamera ngeblur dia ya teman-teman Untuk retikelnya jernih tadi ya Untuk Nah itu sasarannya tadi agak ngeblur Jadi lumayan susah kita ngepasinnya Tapi kalau di mata sih udah cukup enak ya teman-teman Teleskop T-Eggle Harganya murah meriah sekali 700.000 rupiah saja ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk sedikit sepeknya Dari bocah preator sultan ini Ya teman-teman Nah ini laras ya Ada tulisannya disini Laras polimek Ya teman-teman Ciri khas dari bocah preator sultan ini Nah ini sultan ada ready Warnanya yang baru Baru saja tiba dikutai CVS Odor Makanya kita langsung uji Buat tes akurasinya Di jarak lebih 100 meter Padahal ini peluruhnya Cocoknya juga pakai Hercules Hercules yang beratnya 13,6 green Kalau kalian punya slug yang beratnya 14 green Dicoba saja Kalau yang udah beli sultan Dicoba saja Kalau nitik 25 meter ya teman-teman Buat jarak keatasnya Pasti enak juga ya teman-teman Tapi kalau ngacak Jangan dipaksakan Nanti alur kalian bisa rusak Dan juga mengakibatkan Tidak bisa dipakai lagi Soalnya memang Nyawa dari senapan itu Terletak ada di laras Ya teman-teman Untuk bahan laras Ini menggunakan dari Bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CVS Odor Itu tidak ada kaliber Yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Kita jualnya Barang yang legal saja Barang yang halal saja Aman dikonsumsi Buat kalian semuanya Ya teman-teman Kalau kaliber di atasnya Nah itu kalian bisa Dikenakan pajak Dengan pihak berwajib Soalnya itu barang ilegal Ya teman-teman Harus berhati-hati Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Tapi untuk unit ini Kalau setelanya di fullin Nah itu ya teman-teman Bisa juga Buat big game pun Pasti juga mantap Ya teman-teman Apalagi pelurunya Cocoknya ada Hercules Ada Slug Kalau kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga Ya Mantap sekali teman-teman Nah untuk merawat larasnya Untuk membersihkan laras Kalian bisa bersihkan juga Dengan oli atau minyak goreng Atau kalian bisa beli pelumas Buat Pembersih laras disini Ya teman-teman Nah itu pembersih laras Ada minyaknya Nah di CBA Sodor ada Harganya cukup 40 ribuan saja Ya teman-teman Untuk caranya Kalian bisa Isi dari depan sini Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Kalau ada bekas-bekas serpian telur Di dalam Itu bisa keluar Akurasinya bisa Membaik lagi Seperti itu Ya teman-teman Tapi kalau soal peluru Ya teman-teman Kalau cocok ke Hercules Nah contohnya Kayak ini Contohnya Pakai Slug Ternyata oke Nah itu dipakai Gak apa-apa Kalau gak cocok Alias ngaca Nah itu jangan dipakai Nanti bisa merusak Alur kalian Ya teman-teman Nah ini Pembuktian Soalnya kemarin ada yang komen Masih Fulsiensi Kalau masih pakai serobong Masih pakai Cincin laras Nah ini langsung kita copot Teman-teman Buat Pembuktian Nah apakah masih stabil Apakah masih enak Ternyata masih enak Ya teman-teman Ini Tanpa cincin laras Serobongnya juga Kita copot Kalau cincin laras Dicopot Terus serobongnya masih Nah ini sistemnya Belum bisa gitu Soalnya memang Satu paket serobong Sama cincin larasnya Ya teman-teman Tapi kalau kalian beli Tidak gundul Seperti ini Ya teman-teman Tetap ada serobongnya Sama cincin larasnya Tenang saja Ya teman-teman Bukan gundul Kayak ini Ya teman-teman Ini hanya buat Pembuktian saja Ya Ada komen Seperti itu Langsung kita buktikan Copot cincin larasnya Ya teman-teman Kita langsung pakai Laras saja ini Nah kelihatan Larasnya pakai Polimax A12 Ya Mantap Mantap sekali teman-teman Dan juga Perdamnya Ini perdamnya Perdam bonus Ya teman-teman Yang kita buat bonus Di CVA Sodor Sehari-hari Ini dia Perdamnya Perdam Uki Ultimate Ya teman-teman Perdam OD38 Perdam super senyap Yang hanya ada Di CVA Sodor Buat bonus ini Teman-teman Nah tadi Suaranya hampir 100 PSI Pokoknya diisi Diamannya saja Biar silahdi Di dalam sini Biar awet Kuat dan lama Nah ini Tanpa ada Tambahan regul Tanpa ada Tambahan Power Plenum Real Ya teman-teman Masih standar Dari Unison Apa nengen Boca Preator Sultan Ini ya Mantap sekali Nah untuk tabungnya Bahannya dari Dural Pakai UD 60mm Ini Duralnya Pakai Dural Taiwan Soalnya Memang Pakai Tabung Taiwan Ini ya Teman-teman Mantap sekali Nah untuk Pengisian Airnya Sudah menggunakan Mini Koplar Di antara Sabungan Chamber Dan juga Sabungan Tabungnya Teman-teman Tinggal Dicolokkan saja Keselampokannya Untuk Manometer Ada di sebelah Kanan Ya teman-teman Di chambernya Sini Mantap sekali Nah ini Manometer Yang penting Habis menembak Jangan dihabiskan Sampai 0 Untuk anginnya Disisakan Itu amannya Ada di 1500 PSI Nah itu aman Teman-teman Kalau kalian simpan Berbulan-bulan Berminggu-minggu Di 1500 Itu aman Soalnya Kalau kelebihan Angin Tidak buat Menembak Tidak buat Berburu Nah itu Kasian Silnya Yang ada Di dalam Sini Soalnya Menahan Angin Yang sangat Banyak Ya teman-teman Soalnya Sil banyak Dari karet Ada masanya Kalau dia Tidak kuat Menahan Angin Itu Mengakibatkan Kebocoran Nah itu Hal wajar Yang penting Kalian tenang Kita Antisipasi Sudah Bawakan Seperti Cadangannya Ya teman-teman Kita pandu Dari sini Kalau ada Kendala Apapun Kita tetap Pandu Nah untuk Tengah sini Ada extension Valep Nah ini Extension Valep Alias rumah Valepnya Di dalamnya Ada Valep Nah kalau Ada kebocoran Dari sini Valepnya Dicopot Saja Apakah Kemasukan Kotoran Atau Ada Seal Yang bocor Itu bisa Diganti Mantap Sekali Untuk Chamber Ini Sudah Menggunakan Chamber Monolet Bahannya Dural Seri 7 Pembuatan Full CNC Dalamannya Sudah Pake Dalaman Stainless Dan juga Pairnya Ini Sudah Menggunakan Pair Mizumi Juga Mantap Sekali Ya Teman Teman Nah ini Chambernya Banyak Dural Seri 7 Pembuatan Sudah Full CNC Nah ini Nanti Ada Rail Telescope Rail Atas Juga Ya Teman Teman Nah ini Kita Copot Soalnya Yang Yang Nembak Itu Sukanya Pake Rail Yang Pake Rail Bawah Ya Teman Teman Tidak Terlalu Tinggi Dan Juga Nyamannya Dia Rail Bawah Ini Pakenya Rail Telescope Rail Pikat Ini Rail Ode22 Kalau Rail Atas Di Sultan Itu Pakenya Udah Pake Rail Telescope Rail 11 Juga Ya Teman Teman Seperti Itu Oke Untuk Tarikannya Ini Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Bisa Pake Magajin Dan Juga Pake Single Shoot Ya Teman Teman Nah Ini Kita Tes Tadi Tanpa Magajin Langsung Pake Single Kalau Dorong Ke Kanan Dia Otomatis Kunci Kalau Kekiri Dia Normal Lagi Nah Untuk Popor Nya Pun Udah Menggunakan Popor Lipat Ya Teman Teman Setelan Power Ada Di Dalam Sini Kalau Kalian Muternya Itu Biasanya Pake Dry Yang Main Atau Plus Ya Teman Teman Pakenya Yang Min Ya Nah Itu Kalau Kalian Putar Kesebelah Kanan Dia Nambah Genceng Untuk Power Kalau Diputur Kesebelah Kiri Dia Agak Irit Untuk Power Nah Untuk Popor Nya Pun Udah Menggunakan Popor Cangkul Popor Piton Ya Teman Teman Mantep Banget Ada Juga Yang Pake Popor GTR Pun Juga Ada Tergantung Selera Anda Pilihnya Mau Varian Warna Yang Apa Dan Juga Popor Yang Apa Nanti Kita Kasih Pilihan Gambarnya Ya Teman Teman Mantep Sekali Seperti Itu Untuk Hand Grip Nya Udah Menggunakan Hand Grip Ori Karet Dari Sini Ya Teman Teman Untuk Rail Disini Juga Ada Rail Buat Pemasangan Bipot Nah Ini Bipot Bukan Bonus Teman 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 Harga Dari Unisena Panengin Bocap Predator Sultan Ini Bagi Yang Minat Langsung Hubungi Nomor Admin Saya Admin 123 Saya Yang Pegang Semuanya Untuk Pembayaran Bisa Jod Bayar Tempat Bisa Juga Transfer Langsung Lunas Tidak Tanpa Aplikasi Apapun Ya Teman Teman Cukup Ya Langsung Hubungi Nomor Admin Saya 123 Saya Yang Pegang Semuanya Mantep Sekali Seperti Terima Kasih Pokoknya Yang Sudah Menyikah Video Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Atas Apresiasi Yang Kalian Sudah Menonton Channel Saya Dari Dulu Sampai Sekarang Ya Teman Teman Sekitar Yang Ada Di Kabupaten Jeparah Sekali Lagi Kemarin Lombanya Kan Diuntur Yang Katanya Saya Tanggal Satu Ternyata Diuntur Sampai Tanggal 15 September Jadi Hari Minggu Depan Minggu Depannya Lagi Ya Teman Teman Itu Kalau Kalian Yang Ada Di Kabupaten Jeparah Langsung Daftar Di Tempatnya Pun Juga Bisa Ya Teman Teman Mantap Sekali Nah Ini Untuk Bulan Bulan Ini Tidak Ada Giveaway Soalnya Memang Kita Kasih Hadiah Buat Teman Teman Yang Meng apresi Yang Mengikuti Lomba Kita Apresiasikan Kita Kasih Hadiahnya Senapan Dari CVA Senapannya Apa Mas Tidak Usah Banyak Tanya Ikuti Lombanya Kalau Kalian Yang Ada Di Warga Jeparah Nanti Juga Tahu Untuk Hadiahnya Senapan Apa Seperti Itu Terima Kasih Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Ya Teman Pokoknya Terima Kasih Banyak Buat Kalian Semuanya Yang Selalu Support CVA Sodor Oke Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Salam Cid Dari CVA Sodor Toko Senapan Nangin Terbesar Kedua Di Indonesia Ngan Senapan Nangin Ingat CVA Sodor Cpin Subtit written